Halo Sobat Mose TV, jangan lupa subscribe ya Terong adalah sayuran rendah kalori dan ternyata kaya akan cerat dan nutrisi Serta punya manfaat besar untuk kesehatan Terong juga boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui Satu porsi terong dapat menyediakan setidaknya 5% dari kebutuhan harian seseorang Akan cerat, tembaga, mangan, B6, dan tiamin Terong juga mengandung vitamin dan mineral lainnya Selain itu, terong adalah sumber senyawa fenolik yang bertindak sebagai antiosidan Berikut manfaat terong untuk kesehatan Sobat Mose TV Satu, cegah kanker Terong kaya akan sifat antiosidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas Sehingga terong juga dapat menyegah banyak penyakit kronis Seperti penyakit jantung dan kanker Dua, antiosidan Antiosidan adalah molekul yang membantu tubuh menghilangkan radikal bebas Molekul tidak stabil yang dapat merusak sel jika mereka menumpuk dalam jumlah besar Makanan yang mengandung antiosidan dapat membantu mencegah berbagai penyakit Di antara antiosidan dalam terong adalah antosianin termasuk nasunin, lutein, dan jiasantin Tiga, turunkan berat badan Terong kaya serat dan rendah kalori yang bisa menurunkan berat badan Serat bisa menyehatkan percenaan dan meningkatkan rasa kenyang Sehingga akan mengurangi asupan kalori Empat, kesehatan jantung Serat, potasium, vitamin C, vitamin B6, dan antiosidan dalam terong Semuanya mendukung kesehatan jantung Sebuah ulasan yang diterbitkan pada 2019 Menyarankan bahwa makan-makanan yang mengandung flavonoid tertentu Termasuk antiosianin Membantu mengurangi penanda peradangan yang meningkatkan resiko penyakit jantung Lima, kurangi kolesterol Dinasir dari ping, vila Kandungan terong dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung Telah diuji pada kelinci dengan kolesterol tinggi Terong memiliki kadar kolesterol LDL dan triglycerida yang lebih rendah Enam, mengatur gula darah Terong juga membantu menjaga kadar gula tetap terjaga Karena terong kaya serat Yang baik untuk saluran sistem percenaan Serat dapat menurunkan gula darah dan memperlambat laju percenaan Sehingga penyerapan gula dalam tubuh lebih efektif Penyerapan yang lebih lambat menjaga kadar gula darah stabil Dan menjaga peningkatan kadar gula Nah, itulah manfaat terong Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih